Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita akan membahas tentang bab mitigasi bencana alam Jadi bab yang terakhir di kelas 11 ya Ini bab semester 2 terakhir di kelas 11 Nah seperti biasa kita akan membahas tentang peta konsepnya terlebih dahulu Nah disini kita akan lumayan banyak ya bahasannya Ada jenis dan karakteristik bencana alam Siklus penanggulangan bencana alam Persebaran wilayah bencana alam Lembaga-lembaga yang berperan Penanggulangan dan partisipasi Oke Arti kata mitigasi itu sendiri apa sih? Nah kita kan harus tahu dulu gitu kan Sebelum mengenal lebih jauh gitu kan Kita harus tahu dulu nih arti kata mitigasi itu apa Nah aduh sorry Oke Mitigasi itu sendiri berarti serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana Untuk mengurangi Resiko bencana Nah itu mitigasi Melalui pembangunan fisik Ataupun penyadaran dan peningkatan kemampuan terhadap Ancaman bencana Jadi Bisa secara fisik Bisa juga secara non fisik Fisik itu artinya misalkan pembangunan Apa ya Ya pembangunan Yang bisa dilihat Ataupun peningkatan kesedaran Masyarakat gitu Nah Apa ya Indonesia itu kan merupakan negara yang kaya dan unik gitu kan Jadi Dia itu Banyak kepulauan Terus Terletak diantara dua benua Dua samudera gitu Nah hal ini menyebabkan Indonesia itu memiliki Gunung api Jadi Ada yang namanya Ring of Fire Jadi Dikelilingi Gunung api Nah itu Hebatnya Indonesia gitu Nah kondisi ini berdampak pada intensitas bencana alam di Indonesia Jadi Intensitas bencananya juga tinggi Seperti gempa Tsunami Kemudian Gunung meletus Dan masih banyak lagi Nah Kita sebagai penduduk Indonesia itu diharapkan mampu mengetahui jenis dan karakter Bencana serta dampak Sehingga kita itu dapat melakukan antisipasi yang pas gitu Dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi bencana tersebut Nah inilah kita akan membahas tentang semua itu Masuk stayed Terima kasih.